para sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini saya ingin membagikan tips ya tips apa ini tips untuk mencegah agar kucing tidak pup di depan rumah kita ya agar kucing tidak pup di depan rumah kita nah ini tips ini saya sudah lakukan sejak sebelum bulan puasa dan hasilnya sangat efektif karena di depan rumah saya tidak ada lagi kucing yang mau peol nah caranya bagaimana ini caranya saya menggunakan ini ini apa nih ini adalah oli bekas ini oli bekas ya oli bekas kalau kita ganti oli di motor di motor atau di mobil tolinya kita tampung ini saya punya banyak nih stoknya nah itu stoknya stoknya banyak ada lagi disana yang belum dipakai ada lagi yang belum dipakai nah ini karena pakenya enggak banyak ya sekali pakai tidak banyak saya jadi hanya dua botol paling dua botol di depan rumah saya tebarin ini oli dan itu bisa selama satu bulan saya enggak kasih ini lagi juga masih efektif dan itu enggak tahu itu kenapa kucing itu jadi tidak mau padahal sudah satu bulan belum dikasih ini lagi ini sekarang mau saya kasih oli lagi jadi hasilnya ini sangat efektif sudah lima bulan setelah dikasih oli itu tidak ada lagi kucing yang mau bel di depan rumah nah kenapa sih kucing dicegah agar tidak bel di depan rumah karena itu baunya itu sangat penyengat dan tidak enak yang membuat kita enggak betah di depan rumah karena bau bau kucing juga tidak enak tuh kalau kadang-kadang depannya pas pintu apa B.O nya itu pas pintu lagi ya pas pintu banget jadi kalau tidak dicegah itu kadang-kadang motor itu ngincek eek kucing sehingga pas masuk tuh di dalam rumah jadi ikut bau nah itu bermasalah jadi karena disini tuh banyak sekali kucing-kucing liar ya banyak sekali kucing liar kucing-kucing yang dibuang mungkin pada orang-orang sengaja membuang kucing malah kesini kadang-kadang anak kucing yang dibuang kesini jadinya malah dia jadi kucing liar dan betah disini karena banyak makanan-makanan sisa di tempat sampah tapi anehnya tuh kucing liar itu tidak mau apa sih memakan itu tikus anehnya itu aja lebih suka memakan makanan sisa yang ada di ini di tempat sampah ya kan malah jadi sebenarnya itulah ngerepotin kucing itu hanya kadang-kadang gulingin tempat sampah jadi sementara dia tidak mau membersihkan tikus-tikus yang berkeliaran tetapi malah mengguling-gulingin sampah nah ini caranya bagaimana jadi ini harus menyediakan nih botol seperti ini jadi botol ini ini botol bekas botol bekas itu kita buat seperti ini pakai selang ya ini pakai selang kita lubangin tutupnya apa ya bagian tutup ini bagian tutup di lubangnya bisa pakai paku yang dipanaskan di kompor atau ya kalau pisau kan gak bulat ya kalau paku bulat pakai itu apa namanya pakai tang pakai tang aja kemudian ditusuk itu bisa kemudian ini dimasukin selangnya baru kemudian di lem pakai power glue atau lem korea ya nah kita langsung praktekin ya caranya di sini di dan ini sebelumnya sudah saya cabutin rumputnya ya sudah saya cabutin rumputnya ini kan ditebarin oleh begini tebar-tebar nih jadi ini tidak usah rapet tidak usah rapet jarang-jarang tapi menyeluruh ya menyeluruh semuanya di kasih oli ini udah lama sekali ya gak di kasih oli ada kali 3 bulan eh 2 bulan 2 bulan bukan 3 bulan nah keuntungan lainnya dengan di kasih oli seperti ini rumput-rumput juga jadi jarang tumbuhnya gak banyak rumput gak repot ya kita membersihkan rumput jadi rumputnya juga mati rumput-rumput mati semua sedikit ada rumput tapi cuman sedikit udah gak ngerepotin kita sering-sering membersihkan rumput ya nah itu keuntungan lainnya nih nah di pinggir-pinggir itu masih tumbuh rumput karena tidak terkena oli nah ini untuk sebelah sana nih habis satu botol nanti sebelah sebelah sana kita satu botol lagi jadi hanya dua botol botol kecil bukan botol besar bukan botol besar nah gitu ya jadi itu sangat efektif ya dengan diberikan oli seperti itu itu pernah sampai kerendam air jadi kalau hujan disini kalau hujannya besar itu langsung menggenang airnya di jalan tetapi anehnya itu oli-nya gak hilang dia sudah terranjur meresap ke dalam tanah jadi tidak terus jadi hilang baunya jadi walaupun sudah kerendam lama tetapi kucing itu masih tidak mau beol disitu mungkin sisa-sisa baunya itu masih ada jadi sisa-sisa bau yang bekas di kasih oli itu masih tersimpan di dalam tanah sehingga tidak mudah hilang walaupun itu kena banjir nah itu anehnya jadi kenapa sampai satu bulan tidak dikasih oli lagi masih tahan ya itu karena itu jadi tidak langsung gampang hilang setelah di beri oli nah begitu saja itu para sahabat ya saya sudah mempraktekan lama hal ini dan itu kucingnya jadinya pindah beolnya pindah ke tempat lain tuh ya lihat kalau itu di kedepan emang jadi jadi ke depan sana ada tumpukan itu ada tumpukan nah itu nah itu ada tumpukan tumpukan beol itu yang menggunung menggunung itu nah itu dia kucingnya pindah jadi kesana jadi cari lokasi baru dia cari lokasi baru nah begitu jadinya di depan rumah kita jadi aman memang tapi ya memang pindah sih tapi gak bau jadi di pas di depan rumah kita tidak bau tai kucing gitu oke begitu saja tipsnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati